Hai kembali lagi di channel timen JT pada kesempatan kali ini aku akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara menggunakan elektrik lunchbox seperti apa tampilannya coba kita buka terlebih dahulu hai 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 tampilannya seperti ini imun-imun manfaat dari elektrik lunchbox ini atau rice cooker banyak sekali nah ini untuk masak dan ini untuk masak telur jadi secara penggunaannya yaitu nah disini itu ada seperti level disini ada medium hard sama steam steam Buns Nah kita hampir yang medium saja sini airnya nah ini ini langsung di masukkan sini setelah itu ini dimasukkan ini saya akan masak sob nah ini saya sudah potong-potong ini saya juga pakai bumbu sob mama suka endorse siap saji langsung nah untuk airnya kencengah sini diancengah My paed diaduk nah itu masukkan ini ada wortel ketak kubis buncis sekarang tinggal nasinya nah disini untuk nasi beras masak nasi atau bisa kalau ini buat masak nasi nah diatasnya ini untuk kukus nah ini untuk berasnya ini sudah dicuci dan sudah dikasih air untuk airnya itu pokok diatasnya beras sekitar langsung seperti itu setelah itu ditutup dengan ini plastik ini sampai bunyi nah ceklek setelah itu ditutup jangan lupa ini ditanjepin dicolokin nah kalau sudah langsung di klik nah karena indikatornya sudah nyata dan untuk mengetahui nasi dan sopnya itu mateng nah nanti ini akan indikatornya ini akan mati secara otomatis kita tunggu sampai mateng guys setelah 25 menit nah indikator lampunya ini sudah mati nah ini menandakan sudah mati ini cabut coba kita lihat hasilnya nah coba kita lihat seperti apa hasilnya wow mateng guys mateng guys ini ini mateng nah nasinya sudah mateng dan sopnya juga udah nah ini mantap guys nah sekarang kita coba seperti apa rasanya ini terus kita coba sopnya ini sopnya jodoh jodoh nah coba seperti apa rasanya mantap matengnya merata nasinya juga pas dan untuk sopnya juga enak wortel kentang buncis grubis grubisnya terus juga seledrinya menyatu jadi mantap sekali mungkin itu saja tutorial cara menggunakan elektrik lunchbox ini mungkin next video saya akan membuat cara masak telur atau membuat masakan masakan air terima kasih yang sudah support channel ini terima kasih sudah menonton wassalamualaikum wr. wb sampai jumpa guys selamat menikmati